Intro Bupati Madiun Haji Ahmad Awami membuka musawara perencanaan pembawaan rencana kerja pemerintah daerah atau musrembang RKPD 2024 Acara yang digelar di pedoporonggo jumlah tersebut merupakan musrembang yang berbeda dari tahun sebelumnya karena masa transisi kepemimpinan Kajimbing juga mengatakan jika dalam musrembang RKPD 2024 tersebut juga telah ditentukan prioritas-prioritas program Setidaknya ada 5 prioritas yang disebutkan oleh Kajimbing 2024 itu adalah masa transisi Masa transisi artinya ini musrembang kali ini untuk menjaga keberlangsungan perihal tersebut Bagaimana menjaga hasil-hasil pembangunan yang sudah ada Dan kemudian melanjutkan pembangunan yang pada saat hari ini itu belum selesai karena kemarin sangat tersita sekali dengan adanya kasus COVID dan kasus kebencanaan lainnya Jadi kita tentukan prioritas ini sudah ini 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 ada regulasi baru yang mengatur perihal ini Perihal ini artinya kita juga punya prioritas tentunya prioritas yang pertama tetap sektor ekonomi Bagaimana ekonomi ini kita bisa melompat semuanya Yang kedua tetap sektor pendidikan Bagaimana pendidikan ini bisa terjangkau bagi seluruh anak-anak kita semuanya Dan terus masalah kesehatan Terus masalah bantalan sosial untuk pengendalian inflasi Terus mitigasi pencana akan kita berkuat disitu Apakah terkah dengan alokasi dana desa apakah juga akan sama konsepnya seperti tahun ini Kalau saya harapannya iya Tetap sama karena itu sangat baik untuk benar-benar masalah yang ada di desa-desa Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kurnia Aminullah menyampaikan bahwa Musrembang merupakan tahapan penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan Terhadap perancangan akhir RKPD Kabupaten Madiun tahun 2024 Yang telah melalui tahapan secara berjenjang dengan melandasi permasalahan dan isu strategis daerah serta nasional Kami sangatlah berharap adanya penekanan dari beberapa instrumen maupun isu-isu yang nanti menjadi pijaan kami Dalam rangka mensinkronkan perencanaan pembangunan sesuai renstra yang kita sepakati di tahun 2024 nanti Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Koordinasi Wilayah atau Bakor Wil 1 Madiun Forkopimba Kabupaten Madiun, Kepala OPD, serta Lembaga Vertikal Kabupaten Madiun Terima kasih telah menonton!